Pro dan kontra penobatan Raja Nansarunai Penobatan serta pengukuhan Raja Nansarunai Dayak Maanyan, Abriantinus yang berlangsung di Malai Adat Petang Nansarunai, Desa Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan, Kebupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sejumlah ormas di Kalteng, bahkan terang-terangan melakukan penolakan. Menyikapi hal itu, Abriantinus mengatakan penolakan tersebut tidak berdasar karena kegiatan pengukuhan ini murni keputusan tertinggi dari pemangku adat Pajuk 4 yang ada di Kabupaten Bartim dan juga Barsel. Dirinya juga sudah mengirim surat klarifikasi kepada Polres Barsel terkait penolakan atas kegiatan penobatan tersebut. Abriantinus juga menyayangkan adanya surat pernyataan dan keberatan Ketua Umum Dusmala, Kota Palanggaraya. Abriantinus menambahkan, penobatan tersebut bukan serta merta keinginan pribadi, melainkan berdasarkan hasil kajian dan keinginan bersama para tokoh-tokoh Dayak Ma'anyan dan para pemangku adat di Barsel dan juga Bartim yang kemudian diperkuat dengan kajian rekam jejak sil-silah turunan. Sementara Kapolres Barsel, AKBP Yusfandi Usaman, mengakui adanya kegiatan ritual adat tersebut. Pihaknya sudah menerima surat klarifikasi terkait penjelasan dan jawaban atas keberatan sebagian ormas di Kalteng. Polisi bertugas melakukan pengamanan. Sementara itu, toko muda KWD Dusmala Ingkit Japer, menilai penobatan tersebut hanyalah pertunjukan kesenian ormas tertentu saja yang sama sekali tidak memiliki nilai sejarah, politik, sosial, dan juga kebudayaan. Ingkat menambahkan, kerajaan merupakan simbol kebesaran yang apabila diabaikan, dikhawatirkan dapat menjadi bencana atau dalam bahasa Dayak Ma'anyan, balas pati. Diketahui, kerajaan Nansarunai adalah pemerintahan purba yang muncul dan berkembang di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di antara wilayah Kabupaten Hulu, Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong. Kerajaan Nansarunai terkait erat dengan kehidupan orang-orang suku Dayak Ma'anyan, salah satu subsuku Dayak tertua di Tanah Borneo. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengujian terhadap sampel arang cande, yang ditemukan di Amuntai menghasilkan angka kisaran tahun 242 hingga 226 sebelum masehi. Maka dapat disimpulkan bahwa usia kerajaan Nansarunai sangat panjang, karena kerajaan ini runtuh pada tahun 1362 masehi. Tim Liputan, Tobekan TV